Sudah lebih dari 10 tahun, Arief menyusuri gang sempit mengajari para waria di sini, di sebuah rumah yang dikenal warga Yogyakarta, sebagai pesantren waria Al-Falah. Arief mengajar agama kepada para waria sejak pesantren ingin berdiri pada 2008, setelah ia lulus dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebuah berita tentang susahnya waria mendapatkan akses belajar agama, mendorong Arief mengajar di sini. Sekarang gini, yang menciptakan dia sebagai manusia kan Allah misalnya atau Tuhan yang seperti itu. Masa ketika dia datang untuk menghadap. Selama 10 tahun, pesantren waria Al-Falah sudah tiga kali berpindah tempat. Semua alasannya adalah penolakan sekelompok masyarakat. Bangunan yang sekarang ditempati adalah rumah Sinta Ratri, yang juga bertugas mengelola pesantren. Ia membebaskan waria mengekspresikan kenyamanan spiritual masing-masing. Saat menunaikan sholat misalnya, ada waria yang lebih nyaman memakai sarung dan memasang kopiah, karena merasa saat beribadah harus tampil sebagaimana dirinya ketika dilahirkan. Ada juga yang memilih mengenakan mukana karena merasa dirinya perempuan meski terlahir laki-laki. Bagi Arief Nusafri Sitombol, apa yang sudah ia kerjakan membuatnya yakin bahwa masyarakat mulai berhenti memadam waria dengan berbagai prasangka. Menurut Arief, waria adalah realitas sosial yang hidup. Misalnya Quran Surah An-Nur, ayat 31, di awal-awal dijelaskan bahwa ada golongan laki-laki yang kemudian diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan, seperti itu. Bapak, saudara, itu kan lumrah saya pikir. Tapi kemudian ada golongan, sebelum akhir ayat itu ada di situ Goyru Ulil Irbah Minar Rijal, bahwa ada pengakuan di situ. Ada golongan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Jadi jelas diakui dalam Al-Quran itu, pengakuan terhadap ada golongan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan jelas ada dalam Al-Quran. Bagi sebagian orang, apa yang dilakukan Arief Musafri Sitompul bersama para waria Yogyakarta mungkin hal yang luar biasa. Tetapi bagi Arief, itu semua adalah kewajaran.